Jumpa lagi dengan saya Emir Widya di Emir Widya Channel Salam Sound Profesional Indonesia Ronde ketiga, kita akan membandingkan kembali 6 buah kabel 6 buah kabel dengan 6 buah karakter, 6 buah juga kualitas Yang pertama, kita akan membandingkan Sommer SC Stage Eh, maaf, ini Sommer Binari SC Binari 234 Ini sebetulnya adalah kabel AES EBU Atau kabel digital dengan impedansi 110 ohm Ada yang bertanya, Pak, kalau dipakai kabel microphone bisa tidak? Kita coba ya, kita dengarkan saja kualitas suaranya seperti apa Kalau kita pakai suara analog Berikutnya, yang cukup terkenal adalah Canary L2T2S Berikutnya adalah S2CB Viper microphone Kemudian ini adalah tasker yang seri paling mahal Tasker C287 Dan ini adalah Canary yang mungkin tidak banyak orang tahu Tapi saya sering menggunakannya dulu Ini adalah Canary L4E6S Kebetulan saya masih punya contohnya Yang terakhir, ini juga adalah Klotz yang masih buatan Jerman Ini juga saya sudah punya 20 tahun yang lalu sekitar begitu Adalah Klotz Star Quad Yang isinya juga sama dengan Canary L4E6S Baik, untuk tidak berlama-lama Kita akan mulai dengarkan dengan lagu yang sama Saya harap pemirsa menggunakan headphone untuk bisa mendengar kualitasnya Kita mulai dari Sommer SC Binary 234 Kita beralih ke kabel terkenal Canary L2T2S Berikutnya kita akan mendengarkan S2CB Viper microphone Berikutnya kita akan mendengarkan Tasker C287 Ini seri termahal Berikutnya kita akan mendengarkan Canary L4E6S Dan berikutnya kita akan mendengarkan terakhir Klotz Star Quad Kita ulang dari awal Tanpa saya harus menyebutkan satu persatu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan pemirsa kabel yang kita coba ini sudah ronde ketiga Sepertinya kita butuh ronde keempat Masih banyak saya punya koleksi kabel lagi Dan kita bisa coba dengarkan Baik, demikian dari saya Sampai ketemu lagi Jangan lupa subscribe dan like-nya Salam Sound Professional Indonesia